Pernyataannya Putin di St. Petersburg kemarin, kan dia bilang Amerika tuh sejak peran dingin berakhir udah kayak Tuhan aja. Dia mengamankan semuanya dan dia berlaku seperti Tuhan. Itu menarik pernyataan Presiden Putin karena harusnya kalau Amerika boleh berlaku seperti Tuhan dalam menjalankan keamanan dirinya dan keamanan kawasannya maka semua negara pun harus demikian kan? Tapi kan tidak. Begitu misalnya China membangun kekuatan, dianggap ancaman. Ya kan? Begitu Rusia membangun, berpikir bahwa tidak boleh Ukraine tuh dilepas dari sebagai buffer dianggap Rusia mengancam gitu kan? Saya nggak tahu nih. Saya melihat memang betul apa yang disampaikan oleh Presiden Putin, kenapa dunia itu harus dianggap harus unipolar terus. Nggak mungkin. Ini sudah nggak bisa ditahan. Karena globalisasi maka dunia itu harus lepas dari unipolar. Saya harus sampaikan ini beberapa kali-kali karena saya yakin betul Indonesia menjadi negara terbesar tahun 2045. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga perlakuan kita terhadap Rusia, perlakuan kita terhadap Cina. Bisa suatu saat bernama ke kita kan? Akan bernama ke kita. Maka dari sekarang udah kita konten dari semua yang akan kita alami. Dari sekarang kita sudah konten. Makanya kita harus fair melihat urusan Rusia. Kita harus fair melihat urusan Ukraina. Dan juga fair melihat urusan Cina, India, siapapun the rising power lah. Karena kelihatannya memang siapapun the rising power akan muncul. Maka Amerika tuh gerah gitu.